Terus itu tadi, kalau dia buka laptop, ngonton TV, jangan cemburu. Kenapa? Karena laki-laki waktu ngeliat TV itu, dia suka curi-curi pandang terhadap istrinya, apa yang istrinya lakukan. Karena kita heboh tadi, karena korpus kolosumnya tebal, lari sana, lari sana. Itu laki-laki seneng liatnya, asal tidak ngomel. Kan dia liat. Cukup pakaian seksi aja kali ya. Iya, itu di kamar. Kalau misalnya kita suapin anak makan, sambil ketawa, seneng laki-laki ngeliatin. Hebat istri gue, masak. Iya, kan maka ini mungkin tanpa sadar seling liat. Terus seneng juga bahwa istri saya sama anak saya nggak berantem, anaknya lari-lali tetap dia kasih makan. Atau laki-laki seneng gini, ayah-ayah, liat deh, pinter banget dia. Tanpa harus ganggu duduknya dia. Ayah bantuin dong, duduk aja sih, angkat galon dong. Ini persalahan, apalagi diusir dari duduknya. Iya, jangan, biarin aja. Karena dia akan, kan itu otak tanggung jawab tuh hipotalamus ya. Misalnya dia liatin istrinya lagi ngangkat, dia langsung nyamperin kok, nggak usah disuruh. Pokoknya laki-laki jangan disuruh sama istri. Nggak mau dinasayatin sama istri, nggak mau disuruh, nggak mau dicelak, nggak mau dikomplen. Udah, itu aja pegang. Pegang. Insya Allah selamat. Iya, selamat. Masuk surga kita, insya Allah. Surga dunia, surga rakyat. Katanya surga istri tuh gampang banget ya, Bu. Tinggal ngikutin aja ya, termasuk ngikutin apa ini suami. Harus belajar. Harus belajar.